Oke ini adalah scene yang ada unsur kocaknya juga Pertemuan Saitama dengan Carnage Kabuto Genos udah babak belur Tadi pertama dia battle lawan Carnage Kabuto Sampai kayak gitu cok Anjay Mukanya ngeselin banget asli Mukanya udah serius banget Ini si Genos Yang biasa melakukan penelitian ya Terobsesi menjadi kuat juga Bacot-bacotan dulu saling taunting Langsung nyerang ke bagian belakang Dilirik dikit Langsung keringat dingin Dia sendiri gak sadar cok Padahal reflectnya itu keren loh Jir langsung takut cok Tetap saja mengirimkan sinyal bahaya Dia langsung mengaktifkan insting gitu Dan instingnya berkata kalau ada bahaya Pas waktu digerik sama Saitama tadi ya Nah ini mulai nih Kamu juga ingin tau? Ida Nah Genos ini kan Jadi murid Saitama Karena penasaran dengan Sumber kekuatan yang Dipunya oleh Saitama ya Saatnya nih Mengetahui rahasia Dibalik kekuatan Saitama Ini juga penasaran Ini juga penasaran Dianggapnya Rahasia yang besar ya Poin terpenting adalah Nih, kita coba lihat nih Tips and trick menjadi kuat dan botak seperti Saitama Latihan intens ini Latihan? Dikiranya operasi atau manipulasi genetika? Genus Ketekunan adalah yang terpenting Tiga tahun menjadi sekuat ini 100 push up 100 sit up 100 squat Lari 10 km Lakukan dengan gigi setiap hari Gila gak tuh Push up, sit up Squat 100 Ditambah lagi Lari 10 km setiap hari Nah, ini juga Yang terpenting Makan pisang Namun demikian menjadi kuat Setelah satu tahun setengah Aku merasakan perubahan Menjadi botak dan menjadi lebih kuat Nah Ini tips juga nih Buat kalian yang pengen kuat Dan memiliki kekuatan sama seperti Saitama Lakukan latihan itu Setelah nanti satu tahun setengah Dan ada perubahan di bagian rambut khususnya Berarti latihan akan berhasil Latihan mati-matian sampai rambutmu rontok Nah Penandanya itu Kalau udah rambutnya rontok Udah cukup latihannya Atau evolusi Perubahan diri Wah, itu pesan yang Paling gokil sih Bisa juga dia ngasih pesan yang Bagus Merasa dibohongin Padahal beneran yang Dilakukan Saitama Cuma kayak gitu doang ya Tapi tiap hari loh Gila Kalau orang Beneran Di real life kayak gitu Ngeri sih Kurus Asli kering Itu hanya level normal Karena dia adalah Malusia setengah saibor kan Jadi gak perlu latihan-latihan lagi Kalau dia mah Cuma ganti spare part doang Masih penasaran Apa rahasia dari Saitama Weh Suka Langsung berubah Mode lagi nih Wow Saatnya Keren sih nih Scene-nya keren banget Membuatku kesal Aku akan membenuhmu Carnage Kabuto Mode Carnage Aku akan kehilangan akal sehat Selama seminggu Keinginan bertemu Tidak berhenti Seminggu penuh Akan melakukan pembantai Besar-besaran Di kota selama Sabtu depan Eh hingga Sabtu depan Dia kaget Tapi bukan kaget Karena kekuatan dari Carnage Kabuto ya Melainkan inget Sesuatu yang kocak banget Nanti deh Kita liat bareng-bareng Diserang dia Sampai gak peduli loh Gara-gara Keinget satu hal itu Ini tidak mungkin Kabuto udah semangat banget Nyerang dia Telaka Aku telah membuat Kesalahan besar Anjay Hal sepele Bisa jadi kesalahan besar Mengamuk hingga Sabtu minggu Eh Minggu depan ya Mode ini akan berlangsung Hingga Sabtu depan Berarti Hari ini adalah hari Sabtu Sampai Sabtu depan Carnage Mode Itu artinya Hari ini Dia lupa Kalau hari ini ada Diskon Jadi bukan karena kaget Dengan kekuatan Carnage Kabuto ya Mereka Hari ini ada Diskon Kocak ini emang Cok Nah itu dia Untung aja Tapi tokonya tutup Jam 10 malam ya Jadi masih bisa Pergi ke situ Manusia setengah kocak Emang ini Cok Ikut Hanya Kip 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 terima kasih